Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, semoga kesehatan selalu bersama kita semua dan top semangat. Hari ini kita akan bicara tentang madu. Apa manfaat madu, dari mana kita dapat madu, dan seperti apa perbedaan madu harus kita ketahui. Bahwa madu itu dapat didapat dari madu lebah liar maupun madu peternakan. Bahwa madu liar seperti kondisi negara kita yang agraris, hutan masih banyak seperti di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Rianjaya, memungkinkan untuk mendapatkan madu liar. Seperti itu juga banyak di antara para peternak madu yang sudah melakukan proses produksi industri madu. Tapi hari ini yang kita akan bahas adalah lebah liar atau lebah hutan. Apa manfaatnya, apa kelebihannya, bersama kita belajar tentang manfaat dari madu. Karena dalam situasi pandemi ini, madu memiliki peran penting dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama. Ikuti guys, kawan-kawan, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-send. Apa saja manfaat madu hutan bagi kesehatan manusia? Manfaat madu hutan pada seharusnya sama dengan madu biasa. Hanya saja, kandungan gizi yang lebih pekat membuat kesehatannya untuk kesehatan lebih bermanfaat bagi tubuh. Beberapa manfaat madu hutan yang bisa kita dikwati adalah 1. Membantu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Manfaat madu hutan ini disebabkan oleh sifatnya yang antibakteri dan antimikroba, terutama pada bakteri gram positif. 2. Meningkatkan nafsu makan. Hal ini disebabkan oleh kandungan fruktosa dan glukosa yang tinggi pada madu hutan, sehingga dapat bertindak sebagai stimulan bagi pencernaan. 3. Menyehatkan kulit. Madu hutan juga dipercaya dapat mengobati luka bakar, menyehatkan kulit, wajah, dan bibir. 4. Menurunkan tekanan darah. Madu dikenal sebagai makanan yang memiliki kekuatan antioksidan. Menurut penelitian, antioksidan yang tinggi terbukti mampu menurunkan tekanan darah. Kondisi ini juga akan menurunkan risiko serangan jantung, stroke, hingga beberapa jenis kanker. 5. Memperbaiki kolesterol. Madu dikenal dapat memperbaiki kualitas kolesterol dalam tubuh. Beberapa penelitian dalam National Institute of Health, madu diketahui mampu mengurangi total kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL, dalam tubuh. Penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa konsumsi madu dapat menyebabkan penurunan berat badan sederhana. 6. Menyembuhkan luka. Sejak zaman Mesir kuno, madu topikal telah dikenal sebagai obat untuk menyembuhkan luka dan luka bakar. Madu juga diketahui menjadi obat paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar, parsial, dan luka pasca operasi. Para peneliti percaya bahwa kekuatan penyembuhan madu berasal dari efek antibakteri dan anti-inflamasi yang terkandung di dalamnya. 7. Bantu meredakan batuk pilek. Dikutip dari web MD, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa madu dapat menenangkan selaput yang meradang dan meredakan batuk. Dalam sebuah penelitian lainnya yang melibatkan 139 anak, madu khususnya madu soba diketahui mengalahkan dextrometofan penekan batuk dan meredakan batuk malam hari pada anak-anak serta meningkatkan kualitas tidur mereka. Manfaat madu hutan lainnya yang diyakini banyak masyarakat adalah dapat mengembati rematik dan mengatasi anemia serta darah rendah. Namun, klaim ini masih harus dibutuhkan lebih lanjut. Madu hutan dapat dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Namun, Anda sebaiknya tidak memberikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Karena dikhawatirkan dapat memicu botulisme. Kemudian kita akan bedakan antara perbedaan madu hutan dengan madu biasa. Para pecinta madu pasti menyadari bahwa harga madu hutan lebih mahal dibanding madu biasa. Hal ini disebabkan oleh manfaat madu hutan yang diklaim lebih baik dibanding madu biasa. Setelah itu, terdapat perbedaan lain antara madu hutan dengan madu biasa, yakni lebah pembuatnya. Seperti disebutkan di atas, madu hutan dapat didapat dari sarang lebah madu hutan apis dursata. Sedangkan madu biasa didapat dari lebah ternak dengan berbagai spesies. Seperti apis sirena, apis trigona, apis indika, dan lain-lain. Kemudian kesulitan mendapatkannya. Madu biasa umumnya mudah didapat karena lebah pembuatnya dapat ditangkar dalam kontak. Jadi dapat diternakkan. Kota ini pun dapat disimpan di ruangan yang tidak terlalu sulit dijangkau, sehingga memudahkan peternaknya untuk mengambil madu di musim panen. Di sisi lain, hingga saat ini lebah pembuat madu hutan masih sulit untuk dibudayakan. Pasalnya, lebah apis dursata lebih suka hidup di tempat yang tinggi, misalnya bergantung di cabang pohon, loteng, dan bukit batu yang terjal. Nah, untuk mengambil madu di hutan, kita harus naik tentunya. Kalau di pohon, kita melanjat pohon. Kemudian kadang pula di teping, yang perlu keahlian khusus untuk mengambil itu. Kemudian rasa madunya. Madu biasa dari lebah yang diterakkan biasanya terasa sangat manis karena lebih lebah-lebah tersebut diberikan suplemen makanan tambahan berupa gula. Sedangkan madu hutan didapat setelah lebah hutan mengambil nektar dari berbagai tanaman yang ada di hutan tersebut, sehingga aroma dan rasanya menjadi lebih kaya dan kompleks. Sementara kandungan gisinya, karena komponen pembuatnya lebih kompleks, maka kandungan gisi pada madu hutan akan lebih kaya dan bergisi dibanding madu biasa. Salah satu kandungan ulan pada madu hutan adalah antioksidan yang lebih tinggi dibanding madu biasa. Begitu pula kandungan bipolen dan propolisnya. Madu hutan juga disebut sebagai madu organik karena lingkungan hidupnya masih alami dan bebas dari pesticida. Dari sinilah muncul anggapan tentang manfaat madu hutan yang lebih baik dari madu biasa. Kemudian warna madunya. Umumnya madu biasa berwarna coklat kemasan. Sedangkan madu hutan berwarna coklat kehitaman karena madu ini mengandung mineral, enzim, dan zat lain yang jumlahnya lebih banyak dibanding madu biasa. Meski demikian, kadar kepekatan pada setiap madu hutan bisa berbeda-beda. Madu hutan Sumatera memiliki warna yang lebih gelap, tapi agak ejar, dan banyak mengandung bipolen sehingga rasanya agak asam. Sebaliknya, madu hutan Kalimantan biasanya berwarna lebih terang, lebih kental, dan rasa manisnya terlalu asam. Jadi, kira-kira demikian. Kawan-kawan semua dapat memilih saat mau menggunakan madu. Karena tentu di pasar, di mal, di tempat-tempat penjualan, kita akan dihadapkan oleh dua pilihan. Apakah madu hutan, atau kemudian madu peternakan. Kira-kira demikian, guys. Terima kasih. Aduh, asli, bro. Baru diambil dari hutan, bro. Antar kan? Tuh, masih ada ini, ya. Masih ada tawar, ya, guys. Pak Misno ini namanya. Ini yang hampir dari hutan, guys. Madu gas ini, guys. упra beberapa вижу belum demikian. ...taka, ini bermakود yang lain. Saya melapunca. Dari-bariat. Saya r 1980-80 kilogram.